Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fajir Yanti kelas 1J Rodi Budidaya Ternak dengan NIM 0510212569 Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ayam Yang pertama mulut Pada ayam dinamakan dengan paru di dalam mulut ditemukan adanya lidah Yang berfungsi memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya Yang kedua kelongkongan Kelongkongan esophagus merupakan saluran memenjang yang berbentuk seperti pipa Esophagus berguna untuk meneruskan makanan menuju tombolok Tiga tombolok Tombolok merupakan tempat penyimpanan makanan Sementara sebenarnya tombolok hanyalah diferensiasi dari esophagus yang mengalami pembesaran Empat Proventiculus Proventiculus lambun sejati pada ayam Di dalam Proventiculus terjadi pencernaan enzim esematis yang melibatkan sekresi asam klorida, ACL, enzim vaksin, dan cairan getah untuk mencerna protein Yang kelima Pankreas Pankreas terletak pada lingkaran deodenum pada usus halus Pankreas berfungsi pengendapan exokrin dan endokrin Yang keenam, hati Hati berfungsi sebagai sekresi empodu metabolisme protein karbohidrat serta inaktivasi hormon velipeptida Yang ketujuh, usus halus Usus halus terbagi menjadi tiga bagian yaitu denenum, dijenum, ilium Di dalam denenum terdapat enzim pencernaan enzim lipase, emilase, dan tripsin Yang kedelapan, usus besar Usus besar sama seperti usus halus, akan tetapi ukurannya lebih besar Di dalam usus besar terdapat absorpsi air Yang kesembilan, keluaka Keluaka merupakan saluran akhir pencernaan Berfungsi sebagai saluran akhir sistem pencernaan ayam Pertama, ovarium Ovarium terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga, dada, dan rongga perut Pada ganis punggung sebagai penghasil ovum Terdiri dari kurang lebih 1.500 molekul Yang menempel pada permukaan ovarium Dengan perantara tangka yang tertanam di dalam jaringan ikat Yang berpembuluh darah dalam ovarium Yang kedua, ovidat Ovidat merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di keluaka Fungsi dari ovidat, yaitu sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke opum untuk fertilasi Tiga, infundi bulung Merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari opum-opulidat dengan panjang 90 cm Berfungsi sebagai tempat opulisasi, fertilisasi, dan pemasakan opum Tiga, magnum Magnum merupakan saluran rajutan dari ovidat terpanjang sekitar 33 cm Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur Tempat disekretikan argumen telur Lalu menghasilkan albumin Hingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat Lima, ismus Ismus memiliki panjang 10 cm Dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum Bisa disebut dengan penyempitan Ismus berfungsi sebagai tempat terbentuknya Membransel atau selaput kerabang lunak Enam, puterus Puterus merupakan bagian opidat yang berlebar dan berlinding kuat dengan panjang 10-12 cm Puterus berfungsi sebagai tempat pertumbangan telur paling lama sekitar 18-20 jam Dan yang terakhir yaitu tujuh, pagina Pagina merupakan bagian paling belakang dari opidat dengan panjang 12 cm Pagina diakhiri dengan adanya bentuk peluaka di bagian akhir salurang reproduksi Yang pertama, lubang hidung Lubang hidung awal dari salurang pernafasan ayam Berfungsi untuk mengambil udara untuk bernafas terdapat bulu-bulu halus Di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, kotoran, debu, serta bakteri yang masuk Dua, laring Laring adalah organ yang paling dekat dengan trachea Berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing dalam masuk udara selama inspirasi Membantu dalam proses menelan, serta mengatur suara Kemudian udara akan disalurkan ke trachea Tiga, trachea Trachea adalah pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan Trachea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru Pada pangkal trachea, terdapat sirin sebelum percobaan menjadi bronkus kanan dan kiri Empat, bronkus Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk Serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk Bronkus dan bronchiolus seperti cabang pada dahan pohon Yang rindang yang dimana bronchiolus adalah cabang dari bronkus Yang lebih berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar Lima, pulmo atau paru-paru Terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi oleh pulang yang rapi Membungkus paru-paru Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya Yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida Enam, kantong udara Kantong udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru Dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi Itulah tadi penjelasan tentang anatomi dan morfologi pada ayam Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah! See you next time!